Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu lipat tangan di atas meja, rapikan dulu tempat duduknya, pintar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah wakbar, yes, pintar. Kemudian, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, kita membaca doa terlebih dahulu. Kemudian, karena sudah selesai doa, jawab salam. Sudah bundanya nanyain kabar. Kemudian, bunda hari ini mau bertanya tentang siapa yang tahu tentang kendaraan laut. Pintar tahu semua ya berarti. Kemudian, apa saja sih kendaraan laut? Kapal, perahu, sampan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang perahu. Kalian tahu perahu? Bagian-bagian dari perahu itu adalah kayu bagian depan, samping, belakang, dan juga bawah. Kemudian, yang biasa, seperti ada benderanya, itu juga bagian-bagian dari perahu. Kemudian, juga ada biasanya orang menggunakan dayung. Nah, hari ini, bunda akan membagi tiga kelompok. Kemudian, kumpul dengan masing-masing kelompok. Kelompok pertama. Kelompok pertama, yaitu membuat perahu. Kelompok kedua, yaitu menggambar perahu. Kemudian yang ketiga, mewarnai gambar perahu. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing untuk melaksanakan tugas dari bunda. Selamat mengerjakan. Mengerjakan. Alhamdulillah, sekarang masing-masing kelompok sudah bisa membuat tugas yang bunda suruhkan tadi. Yang pertama, gambar perahu yang kalian buat sudah sangat bagus dan juga rapi. Dan perahu kertas yang kalian buat juga sudah bagus. Dan untuk pewarnaannya juga sudah bagus juga. Kemudian, bunda akan memperlihatkan bagaimana laju perahu ketika sudah berlayar. Nah, seperti ini sayang. Ini adalah perahu yang sudah siap untuk berlayar. Perahu ini akan mengikuti, akan berlayar mengikuti arah angin apabila tidak diarahkan oleh pengemudi. Ini juga bentuk dari kebesaran Tuhan sayang. Karena alat atau perahu sebesar itu bisa berjalan di atas air. Kemudian, kita juga bisa mensyukuri nikmat Tuhan yang seperti ini. Dengan cara menjaga dan bersikap ramah terhadap lingkungan. Baik, untuk sekarang waktunya beristirahat. Silahkan cuci tangan. Jika mau beli-beli, kemudian mau makan. Kalian boleh bermain di luar. Asalkan pada jam masuk dimulai nanti, kalian harus tepat waktu masuk ke dalam kelas lagi. Sampai jumpa nanti. Nah, sekarang waktunya kita berkumpul kembali. Mengenai kegiatan yang tadi, siapa yang merasa senang? Baik, berarti senang semua ya. Alhamdulillah. Kemudian, apa saja hal yang disukai oleh kalian tentang kegiatan tadi? Mengamati perahu. Baik. Jangan lupa ya, kita harus bersyukur atas nikmat Tuhan dan menjaga alam kita. Kemudian, jangan lupa untuk mempersiapkan tugas untuk yang besok. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.